Yesus, otakmu terbalik memang, Yesus mengatakan apabila ada orang mengaku, apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu saya dalam bilik rahasia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka, murid-muridnya Bani Israel tidak percaya dan tidak mengikuti Paulus, ente kenapa mengikut kepada Paulus? karena ente bukan murid Yesus, ente adalah prajurit sang Nabi palsu itu, paham? ngerti? Anda itu buah dari Nabi palsu, makanya Anda membela daripada Nabi Anda Saulus, sederhana kok itu, andai saja Anda hidup pada saman Yesus, ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, pada saat Paulus mengaku bertemu Yesus, menuju damsik, kamu harusnya jangan percaya, tapi karena kamu itu adalah muridnya, pengikutnya Paulus, makanya kamu mau agar Paulus ini menyesatkan orang melalui kamu, begitu saudara baik, baik bang semua, poinnya ya, dia lebih percaya Paulus daripada Yesus, betul di siapa dulu ini yang baru, di siapa dulu, di siapa dulu, Pak Paulus, bang Andi bisa izin di mute dulu, bang Andi, agak doubling, bang Andi Pak Kalinga, selamat siang, selamat sore, akan di siapa dulu, Pak Kalinga, silakan Pak Kalinga, jangan pindahin topik dulu, bang ya, kita sampai dulu, Pak Kalinga, siap, 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 ya, pokoknya, Pak Pendeta, Pak Pendeta Kalinga, pokoknya, Steven, saya lihat, sudah habis di pelpeli sama Bang Jumak di pelpeli Nabi Palsu, ya, karena, yang Steven, tidak mempunyai, apa namanya, amunisi Pak Pendeta, mungkin punya, silakan, Pak bukan, saya, bukan mau anggar-anggar amunisi, saya dari tadi menonton, ya, kasihan saya Pak Pendeta, ini netral orangnya, Bang Jumak, kemarin yang udah ngobrol sama dia jadi, apa kan, kalau diskusi itu, ya, bagaimana ya ketika Bang Jumak aja, yang terakhir ini mengambil ayat dari Matius 24 Bang Steven gak bisa counter, gitu loh, gak bisa meng-counter ayat itu, yang dikatakan Bang Jumak kalau kamu mendengar, seseorang berkata dia ada di gurun, jangan kamu percaya dia ada di bilik, jangan kamu percaya Bang Steven kok gak bisa counter itu padahal itu kan Matius 24 semua Kristen tahu bahwa Matius 24 itu tentang the second coming of Christ tentang kedatangan Yesus yang kedua kali kan gitu harusnya Bang Steven boleh, bisa, bisa mampu dong meng-counter itu aku tidak buka tadi ayatnya nah itu, jadi kalau kita gak punya persiapan namanya juga deh, apologetika semua masing-masing mempertahankan argumentasinya saya gak salahkan Bang Zuma disitu itu memang teori apologetika begitu serang sehabis-habisnya keyakinan orang yang memang menyerang kita jadi kalau kita berapologetika kita harus punya amunisi Bang Steven itu tersebut berapa Bang harus bisa berhubungan penderitaan Masa ulangi Steven harus bisa mempertahankan dulu area kita masa ulangi Steven orang DNS DNS ini serang tapi pada bangui pada bangui Steven pada bangui kembali ke topik Yesus berkata jangan kau percaya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di Padanggurun menurut Steven Anda Anda yakin gak pernyataan Yesus ini atau Anda mau bantah pernyataan Yesus silahkan iya yakin yakin tetapi perjumpaan Paulus dan Yesus itu bukan mengenak pada maksud Yesus tadi iya Anda yakin tapi Anda masih mengakui Paulus ketemu Yesus iya berarti Anda mendua ini namanya bukan mendua bukan mendua dan orang farisi itu bukan cuma Paulus ada banyak orang apa maksud pernyataan Yesus jangan kau percaya apabila ada orang berkata dengarkan dulu dengarkan dulu kita mana supaya bisa baca juga di kita mana itu termatis 724 tadi sudah berapa kali diulang sudah berapa kali diulang tadi oke kita baca lagi Yesus berkata jangan kau percaya kalau ada orang berkata ketemu aku di Padanggurun artinya kalau kau percaya Yesus siapapun yang berkata mengaku ketemu Yesus di Padanggurun artinya itu bohong yang mana yang kau pegang mau berbohong atau mau ikuti ajaran Yesus tetap ikut ajaran Yesus yaudah berarti Paulus sama Yesus tidak pernah ketemu di Padanggurun betul tapi pernah ada peristiwa ketemu di nah ini dia nih Banyuwa lanjut masuk nah itu justru kalau ada peristiwa dia mengaku bertemu dengan Yesus berarti menggenapi tergenapi dan hasil daripada Nabi palsu itu membuahkan sebuah kelompok yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan bermujisat pakai nama Yesus itu akibat dari mana akibat adanya orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di Padanggurun kalau tadi saudara pendeta mengatakan bahwa di dalam Matis 24 itu berbicara mengenai kedatangan yang kedua tunggu dulu kita pelihara dulu melisan kita ini kalau kita tidak terlalu mendalami materi jangan terlalu banyak banyak bicara Matis 24 itu tidak bercerita tentang Yesus untuk datang yang kedua kalinya tetapi Yesus justru menekankan jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus ini dimana ini tempat kudus ini dimana maksudnya ini apakah di Indonesia apakah di Arab atau di Yerusalem pada saat itu baik suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan siapa yang ada di Yudea yang pernah mengaku ketika Paulus datang ke Yudea murid-murid di sana tak satupun yang mengenal Paulus ayo orang yang sedang di peranginan di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya celakalah ibu-ibu yang sedang ambil atau yang menyusui bayi pada masa itu berdo'alah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sabat sebab pada masa itu akan datang siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal waktu melahir dunia sampai sekarang dan ia tidak akan lagi terjadi ini bercerita tentang adanya pembinasa keji kemudian baik sampai ayat yang Bang Zuma bacakan itu itu berbicara tentang nubuatan Nabi Daniel tentang pembinasa keji itu dalam pemahaman Kristen itu adalah tentang kebinasaan Yerusalem pada tahun 70 di bawah penyerangan tentera Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus bahkan Yesus menerangkan bahwa saat dua batu pun tidak akan didapati bertindih di baik suci Yerusalem itu benar-benar terjadi memang disitulah kehancuran Yerusalem orang-orang Yahudi apakah dia Kristen apakah dia menganut Yahudi semua kocar kacir maka Yesus katakan berdoalah supaya itu jangan terjadi pada hari sabat karena pada hari sabat orang Yahudi tidak boleh gerak kemana-mana pada zaman itu tidak boleh melawan sekarang saja Yahudi mau berperang hari sabat kalau dulu tidak boleh jadi itu sampai disitu dia berbicara tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 70 disitulah berpencarnya Yahudi sampai ke Yaman ke Nazran ke Yatsrib sampai ke Turki kabur semua itulah awalnya adanya orang Yahudi di berbagai benua di dunia ini karena negeri mereka sudah dibinasakan oleh Roma yang dipimpin General Titus kenapa itu terjadi karena beberapa kali mereka berontak terhadap Roma dalam penjajahan Roma waktu itu begitu yang dapat saya terangkan oke Bapak kalau mengkaji data ini satu perikop dan menggunakan kekuatan rasio untuk menakarnya maka akan sampai kepada kesimpulan tentang kebohongan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di Padanggurun kenapa karena Yesus sendiri mengatakan sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikian pula lah gelak kedatangan anak manusia jadi kedatangan anak manusia yang datang kepada Paulus itu bohong makanya Yesus mengatakan jadi apabila orang berkata kepadamu lihat Yesus ada di Padanggurun jangan kau pergi ke situ atau lihat Yesus ada di dalam bilik jangan kau percaya kenapa sebab kedatanganku yang kedua itu sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai terlontar cahayanya sampai ke barat demikian pula lah kedatangan aku nanti artinya kedatangan Yesus ke Paulus itu bohong karena kedatangan Yesus yang kedua nanti itu ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai barat berarti apa maksudnya itu kedatangan Yesus itu tidak ngumpet ngumpet kedatangan Yesus itu tidak sembunyi sembunyi kedatangan Yesus bukan untuk satu orang kedatangan Yesus untuk seluruh alam semesta ketika Yesus datang itulah pertanda hari kiamat sesuai dengan Al-Quran maka ketika dia datang maka seperti kilat bercahaya dari timur ke barat tak ada lagi orang yang bisa ke kantor tak ada lagi orang bisa happy-happy tak ada lagi orang bisa kemudian nonton bola dan seterus kenapa cahaya itu bersinar dari timur sampai ke barat ini ada apa oh Nabi Isa turun semua orang tersandarkan ini yang dilakoni Nabi Palsu ini settingan pribadi aku bertemu pada saat aku ke Damsi aku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia di dalam sel penjara tak bisa begitu menurut Yesus tidak sekali-kali tidak jangan kau percaya karena kedatanganku nanti itu seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat jadi orang-orang yang berpikir itu tidak mau percaya kepada Nabi Palsu yang aku bertemu dengan Yesus padahal Yesus datang kedua kali cuma dua kali datang cuma dua kali pada saat di abad pertama dan nanti di akhir kiamat di hari menjelang kiamat ini kedatangannya ke Paulus ini kedatangan yang keberapa sementara dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus para kali makanya Yesus mengatakan apabila ada orang berkata kepadamu lihat ada Yesus di padang gurun jangan kau percaya jangan kau pergi ke sana itu tidak ada itu bohong apabila dia berkata bertemu Yesus dalam bilik bertemu aku dalam bilik jangan kamu percaya itu bohong kenapa bohong karena kedatanganku nanti itu seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat itu dalil matius 24 nomor 26 sampai nomor 27 makanya pak orang-orang Yahudi surat-suratnya Paulus itu sekali lagi saya katakan makanya Paulus itu menulis surat 14 surat yang ditulis tak ada untuk orang Yahudi tak ada yang kembali ke tempat Yesus semua dikirim keluar ke non-Yahudi dan orang-orang yang kemudian sudah meninggalkan hukum Torah itu jadi tolonglah kita memiliki titel atau jabatan bukan menjamin kita itu tahu tetapi yang tahu itu yang belajar sungguh-sungguh sedangkan mohon maaf ini Anda sekolah tapi ilmu Anda tidak sampai ke sana Anda mengatakan Stephen saya rasa Anda sama saja makanya tadi saya mengatakan kepada Bang Handi pada Bambu ya pasti ya Bambu benar Matius 26 waspadalah jangan kau percaya apabila ada orang berkata ada Mesias di Padanggurun nah siapa pelakunya Paulus ketika dia ke Damsik seakan-akan Yesus ini ketika datang dia bisik-bisik Paulus aku datang untuk kau sendiri ya mana ada kayak gitu Yesus membantai itu semua dia datang seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat mana ada gak yang melihat itu ketika Yesus datang bukan yang tahu yang ada di Damsik aja ketika Yesus datang kedua kalinya orang di Indonesia orang di Papua orang yang lagi eh eh gak cebok lari keluar orang yang mau melahirkan orang yang hamil belum waktunya melahirkan semua lari keluar ketika itu sudah datang Nabi Isa sudah datang untuk yang kedua kalinya gak ada lagi orang senyum-senyum gak ada lagi orang main HP gak ada semua akan dikagetkan dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat itu Al-Quran juga mengatakan apabila Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya itulah tanda-tanda akan datangnya detik-detik kiamat bukan yang datang kepada ngurun bukan yang datang dalam bilik penjara lalu nulis surat bukan itu settingan makanya Yesus mengatakan waspadalah waspadalah kepada Nabi-Nabi palsu ending dari buah Nabi palsu itu tandanya bisa kolian memanggil aku Tuhan bermuji sepakit namaku mengusir setan pakit namaku bermuji sepakit namaku ini mau dicari dimana ini yang ditanda-tanda Nabi palsu itu tadi yang ngaku-ngaku bertemu dengan Mesis di Padanggurun padahal Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua tengok nanti kalau seperti kilat yang menyebabkan